Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue mau nge-review Tentang tepung bumbu Dari Kobe Dan ada ikan patin juga disini Gue kira-kira bakal gue apain ini kan Tapi ini gambarnya tuh kayak Cuma bisa buat Udang gitu ya gak sih Ternyata enggak Ini tepung ini udah berasa Bisa buat ayam goreng Bisa buatan goreng Pertama caranya tuh potong bahan Sesuai selera Jadi karena gue Suka banget pake tepung bumbu dari Kobe ini Gue beli banyak Di rumah tuh ada Ada juga yang lain-lainnya sih Gue bakal nyoba yang ini ikan Oke Gue sih kayak gini caranya Gak tau deh bener apa enggak Kayaknya sih gitu Nanti setelah udah ketutup semua Ditunggu sampai Dua Tiga menitan Baru goreng di Di apa namanya Minyak yang panas Tapi ingat ya Dengan Api sedang aja Jadi gak terlalu gosong gitu Oh iya Ini Kalo gue Sebelumnya ikannya udah gue rendam Dengan Air asam Yang biasanya Ngerendam ikan dengan air asam Dan garam Nah gue pake kayak gitu Tapi kalo enggak juga sih Menurut gue gak Masalah Cuma itu menghilangkan Amis aja sih Yang gue tau Ya maklum lah ya Gue kan bukan koki Cuk Oke ini udah Dua Tiga menitan Sekarang waktunya kita goreng Di Minyak panas Ini udah panas ya Ini apinya sedang Sedang aja Bismillahirrahmanirrahim Ya Ini dia Teman-teman Hasil dari Ikan patin Kucing gue Yeay Ini dia teman-teman Hasil ikan patin Ditepungin bumbu Dari Kobe Yang akan membuat gorengan gurih Dan garing Bagus banget ya gak sih Ada bunga mawarnya segala Gue bakalan Nge-review Itu aja sih sebenernya Tapi gue coba nih Beneran enak gak sih ya Nadia Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gue dengerin Keriuk-keriukannya gak sih Denger gak ya Renyak sih asli Coba aja Atau selang Asin gue udah bilang Kalian gak perlu dibumbuin lagi Kita cuma perlu tepung dari Kobe ini Oke Dicoba ya Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah 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 Terima kasih.